Dan yang harus kita fahami kenapa menanamkan ulang keinginan kita untuk beribadah dalam pernikahan, dalam rumah tangga menjadi sangat penting Karena memang tidak ada ibadah yang lebih ekstra panjangnya melebihi daripada ibadah nikah Ibadah-ibadah yang lain memiliki batas waktu, batas tempat Tetapi untuk ibadah yang namanya nikah dimulai dari angkah tukah wazawaj tukah dijawab dengan kobil tu zawajah hatta zur tumul makobir sampai nanti kita berada ke liang lahat Karena memang kita tidak ada yang berniat untuk mengakhiri pernikahan kita dalam hitungan hari, pekan, bulan atau tahun Ya kecuali di tengah jalan ada sesuatu yang tidak kita harapkan Tapi niat kita, kita ingin menua bersama sampai bukan hanya di dunia tapi juga nanti ke surganya